Bersama dengan Sang Raih Dalimas Olimpiade Tokyo, Grecia Poli dan Api Ani Rahayu. Siang ini kita akan memulai press conference. Terima kasih juga Coach Dibi atau Engian yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman yang meluangkan waktu untuk bergabung hari ini. Yang pasti kita yang pertama tentu ucapkan terima kasih kepada Kudian Api atas perjuangannya mempertahankan. Menjaga tradisi emas Olimpiade Indonesia. Sama buat Agri dan Grecia, Coach Dibi. Kemudian juga terima kasih ya atas perjuangannya untuk mengharapkan nama Indonesia. Kita sampai nangis-nangis ada yang baru biru ketika nonton tandingan final kemarin. Yang pasti saya akan memandu acara ini sampai pukul 1 jam karena setelah itu ada acara lagi bagi Grecia dan Api. Kita berharap ada pertemuan hari ini lancar. Dan yang tidak kalah penting nanti satu media, satu pertanyaan ya. Karena saya lihat ada 48 teman-teman media yang hadir di sini. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Broto Happy akan memandu acara ini. Kita langsung aja. Yang pertama, mungkin Chris dulu dah cerita dikit lah sebagai pembuka kesan-kesannya lah selama kemarin bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas Olimpiade. Silahkan Chris, cerita-cerita dikit lah. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami bersyukur sekali dengan kesempatan ini kami bisa akhirnya meraih medali emas di Olimpiade. Dan memang ini sesuai dengan, kami memang tidak, memang targetnya itu medali. Tapi kami tidak menyangka kalau bisa dapat medali itu warnanya emas. Jadi, ini adalah sesuatu hal yang terkadang di luar nalar kami sebagai atlet ataupun pembina di sini. Jadi, ya itu hal-hal yang seperti itu yang kami sangat pada akhirnya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Karena adanya bisa meraih hasil prestasi maksimal di kejuaraan yang paling maksimal. Berikutnya, ada tambah lagi? Setelah menang, nggak pernah bisa tidur? Atau malam-malam sebelum pertandingan, nggak bisa tidur? Tidur enak, Mas. Ya, begitu? Karena biasanya kalau baca secara... Justru, kalau pengalaman saya kemarin, biasanya sebelum dari film sebelum final itu, tidurnya itu cuma 5 jam, 6 jam, 7 jam, paling lama. Pas mau final 10 jam, bisa ketidur. Itu sih, enak. Soalnya kadang-kadang biasanya kan denger-dengerin senior-senior yang lain, gitu. Biar dulu... Ya, stres. Sayangnya, iya. Tapi puji Tuhan itu berkat luar biasa sih buat kami. 10 jam untung dibangunin ya. Kalau enggak, 14 ya. Ya, udah 10 jam. Kalah bangun ini. Udah harus bangun 10 jam. Oke, baik. Ya, itu pembuka dari Gresia Poli. Berikutnya, silakan Apri. Ya, cerita-cerita yang ringan-ringan, nek. Setelah kemarin, selamat di Tokyo, mungkin sebelum panding atau setelah tanding. Oke, Apri. Silakan, Apri. Halo, Apri. Apri. Mana dia? Apri. Halo, Apri. Halo, Apri. Mana dia? Apri Anirahayu. Mana tadi? Ada yang ada? Ya, mungkin sambil menunggu Apri, langsung aja ya. Kita mau memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin Coach Eng Hyan bisa cerita-cerita dikit lah. Cerita-cerita yang ringan. Sebelum atau setelah atau bagaimana lah pas. Nah, Apri. Gimana nih? Oke, gimana? Maaf tadi, maaf tadi Mas. Ininya apa namanya? Suaranya tiba-tiba nggak ada. Maaf ya. Oke. Oke. Silakan Apri dulu deh. Post didik nanti ya. Apri. Bisa cerita, Apri. Kita cerita yang ringan deh. Dimana kemarin sebelum tanding atau dalam pertandingan atau setelah pertandingan. Silahkan, Rie. Apanya tuh, Mas? Apanya ini? Apanya sebelum pertandingan? Cerita sebelum pertandingan. Bang, atau tadi kalau Chris kan bisa tidurnya, makan enak lah. Kamunya gimana? Sebelum tanding sih, sebelum tanding, saya hanya memikirkan supaya saya menjaga pemikiran saya, jaga pemikiran saya, jaga fokus saya. Dan itu kan pasti akan berpengaruh di lapangan pada akhirnya. Jadi, saya hanya menyiapkan itu dulu, dan saya tidak mau memikirkan hal-hal yang lain gitu. Hal-hal yang lain. Ya itu sih sebelum tanding. Nah, jadi pada akhirnya berpengaruh juga pada saat di lapangan. Gitu sih. Dan makannya juga, makannya juga Alhamdulillah ya baik juga, enak juga, terus juga tidurnya juga baik juga. Tidak ada kendala sih. Gitu. Kamu berapa jam tuh? Kalau Chris tadi ada 10 jam, kamu tidurnya pendek-pendek atau juga 12, 8 jam? Syukurnya sih, apa, normal aja sih tidurnya. Normal? Iya, normal sih. Normal. Iya, normal sih. Tidurnya normal. Setelah itu cerita kenapa bisa menang lah, atau apa nih, kesamus lah. Dari awal malah justru tidak, targetnya kan cuma merebut medali, tapi mah justru dapat medali emas. Gimana tuh? Ya, gak nyangka ya, pastinya. Gak nyangka dari, karena memang dari awal tuh, kita gak mikirin dapat medali ataupun apa. Tapi memang target kita kan mau medali ya, tapi gak terpikir sampai medali emas gitu kan. Dan saya pribadi, saya gak mikirin sampai harus medali, 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 enggak. Jadi memang saya fokusnya kayak step by step, match per match. Jadi kayak gak perlu mikir yang terlalu jauh gitu loh. Karena itu kan yang mengganggu, yang mengganggu pemikiran juga ya. Pastinya. Jadi saya hanya menghilangkan pemikiran-pemikiran yang hanya mengganggu aja gitu. Kayak gitu sih. Ya, siap. Satu lagi, apa yang kamu rasakan ketika subtle cock itu jatuh di luar dan hakim garis menyatakan keluar. Kamu udah yakin menang itu? Sebenernya sih, 70-30 ya. Soalnya kan saya kan gak ngeliat posisi bola itu kan. Posisi bola itu kan bisa disayang mungkin Kak Gris yang bisa ngeliat. Karena KG posisinya ada di belakang. Jadi saya, ah kita udah selebrasi nih. Jangan sampai udah selebrasi, tiba-tiba masuk lagi poin. Tiba-tiba masuk gitu bolanya. Jadi kayak, aduh. Jadi gimana ya? Tapi diliat KG, eh kayaknya ini out deh yakin nih. Eh ternyata out, beneran. Yaudah. Gitu sih. Kalau gak kepikir sih, gak kebayang kalau semua tiba-tiba lagi udah selebrasi, terus tiba-tiba masuk, ikan gimana ya? Kalau bukan itu, apa? Jiha Jivan itu merusak klimaks kamu sama Gris. Seharusnya kalau itu udah selesai out, out, udah. Ternyata dia minta kalian jadi... Iya, makanya kan kakut juga ya Mas tiba-tiba masuk gitu bolanya. Kita udah selebrasi. Aduh. Gitu sih. Iya, tapi syukur Alhamdulillah lah. Syukur Alhamdulillah, Mas. Sip. Oke, itu pemanasan dari Apri. Oke, Kuts. Kuts, diri kelihatan udah kepalanya udah mulai pegel-pegel nih. Oke, itu bicara maksudnya. Oke. Lewat aja, lewat. Oke, Jian. Monggo, silahkan. Tertat-terat. Tertat. Proses. Proses. Proses yang... Halo? Mana, Di? Halo? Halo, Didi? Maaf, lewat. Oke, silahkan. Cukup luar biasa ya. Dari proses hari demi hari. Grace sama Apri selama di Tokyo. Mereka melewati itu dengan tanpa berpikiran terlalu jauh. Jadi memang dari awal prinsipnya bersyukur untuk hari ini, berdoa untuk esok hari. Mantap, Coach. Jadi dinikmatin aja hari demi hari kita nikmatin. Itu aja, Mas. Jadi ya, itu kuncinya sih. Kuncinya itu aja. Jadi bener-bener nikmati sampai... Sampai ya, saya sendiri juga nggak... Nggak nyangka. Maksudnya, saya bukan melihat hasilnya. Tapi dari hari ke hari itu... Grace sama Apri cukup menikmati di situasi yang cukup... Sebenernya boleh dibilang cukup sulit ya. Karena belum kita memikirkan pertandingan. Kita mikirin dari pagi aja udah kita harus lolos tes nggak nih? Lolos tes nggak? Begitu kan? Tengok. Oke, jadi untuk sementara itu-itu apa yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya itu, Mas. Bersyukur untuk hasil hari ini dan berdoa untuk esok hari. Itu aja. Oke, Dih. Terima kasih. Itu diantara hari-hari itu yang paling berat, kapan? Setiap hari. Setiap hari pagi-pagi mikirin tes halifah. Lolos nggak nih? Lolos nggak nih gitu. Kalau nggak lolos berarti disqualifikasi. Lolos kan disqualifikasi. Maksudnya Mbak Roto tanya. Hari-hari yang paling berat kan? Kita kan menikmati tiap hari itu. Paling berat yang mana? Cuma aku harus diantara dari hari pertama sampai tanggal berapa? Selain salifah, betul-betul. Tiap hari? Kodidik, karena kodidik itu nggak kelihatan, Mas. Berarti kodidik itu nggak kelihatan. Kodidik itu nggak kelihatan. Kodidik itu nggak kelihatan, mas. Kodidik itu nggak kelihatan. Saya bukan tegang apa hasil-hasil. Saya tegang jadain mereka. Lolos nggak nih, lolos nggak ya. Lolos yow, lolos salifah. Maksudnya bukan lolos pertandingannya. Itu dulu aja. Kalau pertandingan? Pertandingan. Setiap pertandingan kita berat, Mas. Lek rekodnya kan kita selalu di bawah. Yang aman cuma sama lawan Malaysia, ya? Nggak juga, Mas. Patistiknya kan dua kali pertemuan terakhir dan kalah. Paling aman kan lawan England. Oh gitu? Kenapa? Ya kan dari statistik kan head-to-head-nya kita unggul. Unggul jawabnya. Yang lainnya kan nggak. Lawan Cepang. Lepang kan 8-2. Iya. Kalau ini biar mempercepat, saya jawab yang ini. Saya pas 8 besar ketika tahu lawan siapa di 8 besar itu, itu kan tegang tuh penentuan tuh keluar dari grup. Saya bilang memang sama Kodidi. Kodidi, saya deg-degannya udah dari sekarang. Tapi cuma hari itu. Saya bilang kan, saya bilang, kan si Kodidi bilang kalau ada apa-apa keluarin ya. Jangan di sini peniri. Gitu. Jadi saya gerasa-gerusu, gerasa-gerusu gitu. Liatin, saya duduk di ruang gitu. Terus pas liat, tegang, tegang. Kok tegang ya ini? Kok tegang-tegang gitu ya? Terus pas liat, tapi karena ada... Terus pas liat, tapi karena ada... Terus pas liat, ada kesempat yang harus ya. Teman aku yang... Iya, karena... Ya, itu... Ya, ngomong-ngomong ya, Pak. Chris, tegangnya di 8 besar ketemu saya. Abis keluar grup itu, terus mau main 8 besar. Itu saya ngerasain, baru ngerasain ini ternyata Olimpiade. Aduh, kalau kalah gimana ya? Selebih dari itu, semifinal dan final malah nggak ngerasain kalau... Maksudnya situasi kayak pertandingan biasa gitu. Tapi pas ketau itu, pas tos... Oh, kakak. Berarti kakak tuh dari 8-1 udah deg-degan sebenarnya ya. Tapi ngomongnya sama Kodidi. Iya lah, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong lulah. Yang hal-hal ini... Tapi di 8 besarnya aja, tegangnya dari situ aja. Tapi di semifinal setelah menang 8 besar, udah kayak biasa lagi kayak babak-babak awal gitu. Kayak gitu. Kayak udah lewat gitu loh. Iya, iya. Apalagi di semifinal ketemu teman sendiri ya? Iya, apalagi... Teman sendiri maksudnya, teman Korea. Oh ya, teman-teman nih. Teman jauh maksudnya. Iya, iya, iya. Oke, siap. Itu dulu udah pengantarnya. Nanti kita tanya-tanya lagi. Oke, teman-teman media mungkin siapa dulu yang bertanya? Boleh, mas. Tanya, mas. Oke, si Niken, boleh. Yang tadi udah dari Mandila tadi. Oke, Niken. Oke, izin ya Om. Ini mungkin pertanyaan untuk Kak Gray dan juga Coach Enghian, Coach Didi. Untuk Kak Gray dulu, ini sebenarnya hal yang biasa, Kak. Pertanyaannya, namun pergantian raket di tengah pertandingan tuh menjadi sorotan publik banget nih. Di Instagram juga rame. Pada saat ini sebenarnya ada komunikasi nggak sih, Kak, antar kalian soal pergantian raket itu hingga menjadi kesepakatan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk Pak Didi. Iya, oke. Satu-satulah. Coach, untuk menjaga dan melatih atlet perempuan ini kan nggak mudah ya, Coach. Ada kala mungkin Kak Gray atau Apri tidak mood karena sedang datang bulan dan lain sebagainya. Nah, menjaga mental keduanya hingga seperti sekarang itu seperti apa sih, Coach? Kuncinya. Itu aja, Om. Oke. Yang satu adalah sebenarnya pas lagi putus itu, jadi kita kalau latihan atau pertandingan kita udah ada tekniknya. Gimana kalau main pas saat raket putus? Gimana strateginya? Nah, itu memang udah bisa, mungkin karena di sini saya lebih berpengalaman, jadi udah tahu cara alurnya. Nah, setelah putus memang, apalagi kan nggak mungkin akan menangkan poin dengan raket putus gitu. Jadi saya langsung ini, memang itu setiap inisiatif untuk bisa ngambil raket baru supaya tetap jalan terus. Apalagi saya percaya pasti Apri bisa meng-cover gitu lapangan satu orang. Jadi, tapi ya nggak boleh lama-lama, karena lawannya juga dua orang kan. Jadi ya, cuma itu aja sih yang dipikirin. Karena yang dipikirin kan bukan karena putusnya, tapi karena gimana caranya supaya kita dapat poin dalam keadaan apapun juga. Terima kasih. Itu, tapi senjata akan diraket. Guna ke, Coach? Coach, jadi tadi pertanyaan, ya langsung aja. Iya, kalau untuk atlet perempuan waktunya kan kalau untuk datang bulan udah pasti ada tuh setiap bulannya. Ya, untuk meminimalkan, bukan menghilangkan. Meminimalkan, itu kan jadi kita sudah, saya sudah membiasakan atlet-atlet itu untuk mencoba melawan pada saat dilatihan. Jadi pada saat datang bulan, kalau memang sama sekali tidak bisa bangun, sakit sekali, ya kita nggak bisa ngomong. Tapi diusahakan untuk mencoba, entah itu cuma di lapangan cuma berdiri, latihan sangat ringan, itu kita usahakan untuk anak-anak ini mau mencoba. Karena kalau nggak kan nanti pada saat pertandingan kita nggak bisa lewatin. Tapi ya itu tantangan untuk atlet wanita, ya. Itu salah satu rutinitas yang memang harus dijalanin. Itu kita, paling nggak kita harus memaklumi. Karena orang kan nggak tahu. Pada saat pertandingan ini main jelek amat sih, pelatihnya bego. Padahal lagi pada datang bulan, memang pada tahu. Untuk menjaga mental, tentunya kan kembali lagi, komunikasi antara pelatih, atlet, itu kita jaga. Komunikasi yang saya maksudkan adalah komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya saya yang monoton untuk memberikan arahan, tapi saya juga ada meminta ada masukan dari atlet. Seperti apa maunya, seperti apa keinginannya, gimana nyamannya, itu yang paling penting. Itu aja. Oke, sip. Mas Broto, izin nanya. Oh, itu yang angka, angka. Silahkan, angka. Dari CNN. Silahkan, nggak. Untuk ke Gracia dan Afriani. Pertanyaan saya, ini Grace dan Afri. Sebenarnya pada saat final itu, ada momen krusial yang paling diingat nggak oleh kalian berdua? Dan momen yang bikin kalian yakin, ya, kalian bisa dapat medali emas gitu. Dan mungkin ada nggak yang ingin disampaikan ke teman-teman pembuli tangkis putri Indonesia lainnya, yang prestasinya sekarang kurang mengkilap bila dibandingkan dengan pembuli tangkis putri. Hasil yang kalian capai ini kan membuktikan bahwa pembuli tangkis putri kita juga mampu gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Grace dan Afri, nggak? Dan setelah Olimpiade ini, Grace, gimana? Cukup. Satu dulu pertanyaan. Kebanyakan nanti kasihan. Siap, siap. Ya. Oke, Grace. Silahkan. Momen krusial. Silahkan, Afri, jawab. Ditanya untuk kita berdua, kan? Ya. Subirnya apa nih sekarang? Ya. Momen krusialnya ya, pada saat, gimana ya, pada saat, bukan hasil ya yang kita dapat. Maksudnya, saya nggak ngomongin soal hasil yang kita udah rai. Jadi, momen krusialnya itu pada saat kita saling bekerjasama dengan sebaik-baik mungkin itu di lapangan gitu loh. Antara saya dan Kak Grace dan pelatih. Jadi, itu bener-bener momen yang, itu, itu momen yang sangat saya akan ingat terus gitu. Karena, gimana ya, itu tuh bener-bener, hatinya tuh bener-bener nyatu banget. Itu, itu luar biasa sih. Kalau saya ya, kalau saya, jadi apapun, apapun yang kita, apapun yang kita, apa namanya, dapat di lapangan tuh kayak, apa ya, kayak tidak, jadi masalah untuk kita berdua. Kayak gitu. Jadi, ya kayak nyatu aja sih, nyatu banget. Itu sih. Ya. Tambahin sedikit, mungkin pada saat, kalau saya melihat itu, pada saat set pertama, di mana keadaan, kalau nggak salah itu, kami sudah leading, 19 berapa ya, atau 20. 19, 16. 19, 16. 19, 16. 20 berapa tuh, terus kami dikejar. Sampai mendekati. Jadi, 20, 19. Sampai mendekati di ke-19. Yang membuat kami ini krusial adalah, trauma. trauma selalu kami, pernah ada di mana posisi, apalagi ini kan, pas ini olimpiade gitu loh. Gitu. Di mana posisi, udah keinggul, kekejar. Nah, di pada saat itu, saya udah nggak mikir macam-macam, Apri udah nggak mikir macam-macam, cuma berusaha mengeluarkan, gimana caranya, keluar dari, dari tekanan ini. Tekanan dikejar. Gitu. Pada saat itu, pas bola, si Chen Kiceng, padahal tanggung tuh balikan. Tanggung balikan 2019 tuh, tanggung balikan kami. Dia bisa out. Dan di situ, saya udah langsung, ini dia. Yang kayak ada, pas game, udah. Itu yang kayak, lebih gampang. Maksudnya, ada perasaan yang kayak, set kedua udah ke-cover nih. Karena kita udah, dari sisi, dari sisi lapangan tuh, kita udah, yang kita pengen. Jadi, pas masuk lapangan, kita disuruh pilih lapangan, saya udah koordinasi. Kita sebenarnya mau lapangannya, si Chen Kiceng yang set pertama. Gitu. Eh, nggak taunya pastos, dia yang dapat, dia dapat lapangan itu. Maksudnya, dia milih lapangan itu duluan. Karena, situasi lapangan tuh, kami lebih suka yang di situ. Ya, semua orang suka yang di situ, kalau pemain double. Karena lebih, lebih ada tenaga, power, kenceng, bisa teken duluan. Kayak segitu serah kayaknya. Eh, malah kita yang, dapat, posisi yang, yang di, yang kita tidak harapkan gitu loh. Awal masuk main. Tapi, kita bilang sama Apri, aku bilang sama Apri bahwa, jangan iniin. Ini kalah angin. Mereka kalau nyemes-nyemes, juga ngelonjor. Ngelonjor maksudnya, pasti bisa out gitu, ke belakang. Kayak gitu. Jadi, perubah strategi di situ sih. Itu sih kayaknya, momen klosial yang, 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 ya, itu. Itu Mas. Tadi, Grace, soal kemenangan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman, atau adik-adikmu di, Lantasi Payung, di, Ganda Putri. Ya, memang ini, saya sangat-sangat berharap, bahwa, memang harus ada pencetusnya dulu, harus ada breakthrough-nya dulu, sehingga, ada contoh, ada bukti yang bisa dilihat, sehingga gampang untuk diikuti, dan gampang untuk dilewati. gitu. Jadi, saya berharap ini menjadi motivasi, buat adik-adik saya, yang sekarang ini dipercayakan untuk mengisi kekosongan ganda putri, untuk mengisi prestasi ganda putri, sehingga di, di pertandingan lainnya, kan terus berjalan nih, nanti ke depannya seperti apa, saya berharap, hanya, saya hanya bisa berharap, saya hanya bisa berharap, dan saya akan membantu, mungkin kalau sekarang saya bisa membantu secara fisik, secara tenaga, secara pikiran, kan, tapi ke depannya mungkin membantu secara, apa ya, doa, dukungan, luar, bukan di lapangan lagi, gitu, untuk memandangkan ganda putri bersama. Oke, Terima kasih Grace, berikutnya Ragil tadi yang sudah angkat tangan, oke Ragil, silahkan. Oh ya, halo selamat siang semuanya, ini pertanyaan buat, langsung aja buat Kodidi sama Apri, ini kan Grace memang belum menyatakan pensiun ya kok, tapi untuk ke depan, apakah sudah milih calon partner buat Apri, dan kira-kira seperti apa sosoknya, dan buat Apri, ini kan nanti kamu dapat pasangan baru, nah, otomatis kamu kan jadi kayak seniornya kan, udah dapat emas juga, nah mungkin seperti apa nanti, ketika kamu ditinggal Kak Grace, dan nanti ke depannya. Terima kasih. Jadi Kodidi dulu, Pak, aku dulu Kodidi dulu kali, Kodidi dulu aja kok. Oke, Di, selanjutnya. Oh yaudah, oke. Ya Kodidi aja kok. Iya. Kalau untuk mempersiapkan pengganti Grace, itu kan proses yang berjalan. Proses yang berjalan, dan tentunya sudah, tentunya saya sendiri juga sudah punya beberapa, beberapa pandangan. Untuk yang pasti kan, kriteria yang paling, yang paling, paling utama untuk pengganti Grace adalah, bukan masalah teknis-teknis itu semua bisa diajarkan, bisa dilatih. Tapi yang paling itu, yang paling saya, saya, kedepankan untuk mencari pengganti Grace itu adalah dari, tekad, kemauan, mentalitas dia sebagai seorang juara. Itu yang paling penting. Dan ini yang memang sedikit agak, ada sedikit masalah, dari sekian banyak yang ada di Platnas itu, kriteria itu tidak banyak, yang sekarang ini, yang punya kriteria ini tidak banyak. Kalau secara teknis tidak perlu khawatir, tugas saya sebagai pelatih untuk ngajarin. Jadi, kalau untuk nama sudah ada, tinggal nanti kita lihat proses beberapa bulan ke depan ini, untuk bisa lebih, memilih lebih selektif lagi. Itu saja. Sudah? Lanjut ya. Langsung ke, iya, Yulia dari Kompas. Silahkan ya. Apri belum jauh? Mas. Apri belum jauh. Oh iya, Apri belum jauh. Oke, ya. Oke, Pri. Silahkan Pri. Saya kali sudah dua kali sama aku. Oke, silahkan. Ayo. Iya, tadi saya lanjutin, apa namanya lanjutin yang, kalau dijawab saja ya. karena saya sekarang mikirnya sih, apa namanya, pelatih juga pasti sudah tahu ya. Pelatih juga pasti sudah lebih tahu, karena kan saya juga masih, saya juga masih belajar. Saya juga di sini masih belajar, dan kalau untuk nanti partner saya, saya juga belum mikirin ya, sampai gimana. Dan kalaupun nanti partner saya memang, apa namanya mas, saya di bawah umur saya, saya nggak memikirin itu di bawah umur saya atau enggak, karena kan saya juga udah belajar banyak juga dari Kak Gris. Jadi, jadi kurang lebih saya juga udah paham, bagaimana terus, dan selanjutnya itu udah, udah, apa namanya, udah tugas pelatih gitu. Karena kan saya juga masih belajar juga ya, Mbak, ya. Saya juga masih belajar, dan itu semuanya juga pasti balik dari pelatih aja. Pelatih yang akan lebih tahu. Gitu sih. Oke, makasih Pri. Oke, ya. Silahkan. Makasih selamat tuh buat Grace, Apri, sama Kodidi lagi. Ini mungkin buat Grace yang udah pengalaman juga di Olimpiade sebelumnya ya. Tadi selain, kan suasana tahun ini beda tuh, selain ada tes salifat tiap hari gitu, perbedaan yang apa ya, mungkin kalau sebelumnya tuh di atlet village itu, kan suka disediain sarana hiburan buat atlet, gitu. Nah, saya nggak tahu ya sekarang apakah ruang gerak kalian itu lebih terbatas atau nggak, gitu. Nah, kalau misalnya lebih terbatas itu, itu kira-kira pengaruh nggak sih, gitu. Maksudnya bikin lebih tegang juga, nggak nyaman juga karena nggak bisa kemana-mana, nggak ada hiburan juga, gitu loh. Hanya bisa di kamar sama latihan, gitu. Nah, terus gimana cara menghandle itunya. Satu lagi penasaran lihat dari IG-nya BWF, kamu ngobrol sama Thomas Bah itu ngobrolin apa sih, Grace? Nah, itu aja, kasih. Thomas Bah, si ILC ya, Mbak? Ya. 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 Memang pengalaman Olimpiade kali ini adalah, Olimpiade ini bukan Olimpiade biasa sih, daripada sebelum-sebelumnya. Ini Olimpiade luar biasa. Dan semua orang, semua pembina, semua atlet mengakui itu, karena persiapannya itu bukan hanya tentang lawan, tapi, atau tentang diri kita sendiri, tapi persiapannya itu melawan hal yang kita nggak kelihatan, yang tanpa sadari setiap hari kita bangun tidur atau kita pergi ke sana, kemarik, kemana-mana, itu dengan perasaan yang was-was. Mungkin dari semua dari sini juga seperti itu ya. Tidak bisa seperti yang dulu lagi. Apalagi buat atlet, hal ini menjadi sebuah ketegangan yang paling tinggi sebenarnya buat kami, karena tiap pagi kami salifah. Kayak Kak Deddy bilang tadi, bisa lolos nih, bisa main, jangan sampai, saya ada pemikiran seperti ini, waktu itu saya beberkan di sini aja. Jangan sampai saya udah masuk semifinal nih waktu itu. Tapi pagi-pagi bangun, jujur yang lebih tegang salifahnya saya. Pagi-pagi bangun, udah harus ngecek, jangan sampai hasilnya keluar misalnya. Ternyata kan ada apa-apa, besoknya nggak bisa main, aduh, itu udah nyangis bombay, udah capek-capek sampai sini. Kayak gitu. Tapi kan itu hal yang kita tidak bisa, kita hanya bisa berdoa dan berserah betul itu. Dan masalah yang kalau keadaan di Athlete Village itu, karena kita sudah terbiasa dengan situasi pandemi saat ini ya mbak ya. Satu tahun ini kita udah terbiasa bagaimana kita udah, bagaimana mengsiasati untuk menikmati kehidupan kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi kita mau lagi tiduran, atau di kamar aja, atau cuma di taman aja, nggak kemana-mana, itu udah jadi, kalau saya sih itu udah jadi suatu, bahkan karantina seperti ini, itu bukan suatu beban lagi buat saya. Karena sudah menikmati rasa karantina itu, rasa matin gimana hidupnya di jaman pandemi seperti ini. Jadi kita dinikmatin aja seperti yang Cody bilang, walaupun kita nggak bisa aksesnya, nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa, kita nggak bisa terlalu ada di kerumunan, misalnya di village gitu kan, banyak orang juga kan. Nah, tapi dengan cara-cara, cara-cara kita mensiasati itu dengan ada kohendri, kebetulan dia bawa gitar, kita nyanyi-nyanyi sama Kaon, tiap malam ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, joget-joget, hal yang kita videokan, tapi kita nggak uploadkan gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu terpancar dari sikap hati kita dulu sih untuk mensiasati gimana keadaannya, masalah. Peraturan otomatis, protokol ketat di atlet village dan segala macam itu adalah entertainment, ya bagaimana ya kita juga lihat luar biasanya adalah Tokyo yang saya mau, ini juga yang saya sampaikan kepada Thomas Bah, bahwa saya berterima kasih sama dia dan seluruh IOC team dan seluruh jajaran government Jepang ini bisa melaksanakan, bisa melaksanakan Olimpiade ini. Di tengah saya tahu situasi mereka juga sulit, di tengah situasi saat ini juga sulit. Nggak gampang buat Jepang, buat IOC untuk memutuskan tidak di-cancel, dipospon aja, dan bahkan dijalankan gitu loh Olimpik ini. Jadi menurut saya, saya harus belajar secara, dan puji Tuhan-nya bisa ketemu secara pribadi sih, bukan hanya melalui media atau apa. Jadi senangnya itu, Mbak, senangnya bisa kasih tahu ke dia bahwa mau ber-say thank you, karena memang mereka dengan upaya, dengan, ya pasti akan banyak perudan potra, tapi dengan upaya kebersamaan dunia, jadi ada hiburan dunia menurut saya ini. Jadi dunia itu jadi, ada Olimpiade ini jadi, jadi di seluruh negara ya. Jadi suasana di tengah-tengah pandemi ini, jadi lebih ada kelihatan, ada sportifitasnya, ada kelihatan, ada positif energinya, yang kita semua bisa rasakan, masyarakat Indonesia pun bahkan bisa merasakan itu. Jadi saya hanya menyampaikan itu kepada Mas Bah. Oke, terima kasih, Gresh. Terima kasih, Gresh. Lanjut, Mas Kirsten. Ya, untuk Gresh, untuk Gresh bisa dijelaskan sih bagaimana sosok sang kakak Diana Lomban terhadap karir Gresh untuk Apri, bisa dijelasin nggak kembali soal gimana sih pengalaman pakai raket kayu dan ikut turnamen pertama ke Makassar untuk Coach Didi? Oke, satu aja, Pak. Itu aja deh, dua untuk Gresh aja sama Apri. Oke, silahkan, Gresh. Ya, Diana Lomban itu adalah sosok inspirasi saya untuk ingin main bulu tangkis ya, waktu kecil. Karena kebetulan keluarga kami dengan keluarga dia dekat sekali dan ayahnya dia sudah menganggap saya sebagai anak sendiri. Waktu itu kami di Saido Minado, jadi karena keluarganya justru saya gini, saya bersyukur saya bisa bertemu keluarga Diana Lomban, Kak Kek-Kek ini. Karena di sini adalah mulai dimana saya main bulu tangkis. Karena keluarga mereka keluarga bulu tangkis dan keluarga saya bukan keluarga bulu tangkis. Memang ada keluarga beberapa, keluarga olahragawan, tapi pada saat itu mereka itu sedang benar-benar lagi main bulu tangkis seperti Kak Kek-Kek kan lagi di Platnas. Saya sering lihat dia bertanding, saya sering lihat dia latihan. Jadi ini menurut saya apa yang mereka benih, yang mereka kasih, itu sangat efeknya ke dalam kehidupan saya itu luar biasa. Sampai sehingga bisa sampai seperti ini. waktu dulu ya. Jadi ya saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga KKK dan keluarga Lomban. Oke. Terima kasih, Gris. Apri, raket kayunya gimana? Ya. Aduh, sebenarnya dari awal main bulu tangkis saya belum pernah yang ngomong soal raket itu. Cuman memang dari papa saya udah langsung ngomong kan. Dan sampai sekarang ternyata saya baru tahu itu papa saya masih nyimpen. Ternyata saya juga baru tahu itu kemarin. Nah, jadi emang dulu kan namanya masih kecil ya. Maksudnya namanya masih kecil dan apa namanya belum ada fasilitas apapun gitu. Jadi memang dibikin sebenarnya iseng-iseng aja itu papa saya bikin bikin raket itu. Bikin raket-raket kayak gitu. Karena kan kayak cuman hobi cuman main-main aja sama tetangga sebelah. Nah, terus habis dari situ gak lama kemudian papa coba beliin raket yang raket-raket yang apa namanya cuman apa sih yang yang di penjual-penjualan dimana ya yang pinggir-pinggir jalan gitu coba dipakai itu dan yaudah semakin kesini semakin papa lihat oh ya ternyata ini anak ini senang sama bulu tangkis. Senang banget sama bulu tangkis dan dan jadinya malah nyuport banget gitu. Nyuport sekali lah ibaratnya. Terus sampai ke pertandingan-pertandingan dari O2SN dari antara sekolah ya gitu antara sekolah terus pada saat itu juga pertama kali pertandingan kan emang ke Makassar ya pertama kali ke Makassar terus dengan itu juga karena kan kita dibiayain ya pada saat itu itu juga saya gak dimainin di situ karena kan masih ada pemain-pemain pemain-pemain yang dibayar gitu loh dari 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 apa namanya dari provinsi saya jadi kan ada yang dibayar buat main untuk provinsi saya gitu jadi kita gak main sama sekali kayak gitu pada saat itu cuman kayak papa bilang yaudah gak apa-apa yaudah gak apa-apa yang penting udah berangkat aja kalau memang gak dimainin juga udah gak masalah kayak gitu sih dari situ itu raket kayu tuh dari bahan kayu dibikin seperti bed pingpong atau gimana bisa cerita dikit itu tuh kayunya tuh bukan kayu yang kayu gimana ya aduh aku juga bingung udah jelasinnya tuh kayu papa tuh dapet dari kayu dari mana jadi tuh memang papa tuh buat jadi bentuknya tuh bener-bener kayak kotak terus ada pegangannya cuman gitu aja udah gitu bukan gak tau tuh dari papa bisa dapet ide seperti itu luar biasa sih saya juga mengerti iya jadi raket kayu tuh lah api menjadi raket alhamdulillah mas alhamdulillah iya oke lanjut Rina mungkin iya bener ini sebenernya ada pertanyaan titik lain juga dari Benar News online-nya Malaysia cuman saya tanyain dulu yang punya saya dulu ya ini kan banyak dukungan buat kalian dari terutama dari Medsos ya nah terus dari situ mengalirlah berkah buat kalian ada bonus yang gratis ada dari Arief Muhammad dapet stand Baswa Aci selain dari pemerintah ya nah kalian tuh melihatnya gimana sih pengaruh sosial media itu terhadap kesuksesan kalian karena ternyata kesuksesan kalian ini menular gitu jadi dilihat atlet lain itu jadi apa ya ikut menular gitu kalian seperti apa jadi bagaimana sih komentar kalian menyikapi melihat hal seperti itu nah kedua ini satu lagi ini titipan mas bentar ya ini kan sebentar lagi perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke 76 nah ini bagaimana harapan Apri dan Grace terhadap Republik Indonesia ini itu makasih oke sedangkan iya soal sosial media itu kan jujur kita tuh saya juga gak tau ya tiba-tiba ada bilang dikasih cabang sana-sini maksudnya saya cabang yang ini gitu dan apa namanya Alhamdulillah bisa berpengaruh ke sosial media saya dan Kak Grace terus bisa menjadi sesuatu kebanggaan juga untuk banyak orang gitu sosial media dan ya terima kasih juga untuk apresiasinya yang yang dikasih sama ya itu tadi siapa ya yang Arif Muhammad ya kalau gak salah yang ini iya kalau gak salah iya ya terima kasih aja karena kan kita saya juga gak ngeliat ada ada apresiasi itu gitu ya itu sih ada lagi sebelum ditutup satu pertanyaan buat Israr terakhir ini ya harapannya mas buat Republik Indonesia ke ulang tahun 76 dari Afri dan dari Grace ya peringatan good kemerdekaan ke 76 RI Buana Chris kami 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 seneng sekali ya banyak di sosial media juga yang bilang bahwa ini adalah kado buat kemerdekaan bangsa Indonesia dan itu kami bisa mempersembahkan medali apalagi warnanya emas itu adalah suatu suatu hadiah yang tanpa sadar kamu pikir bukan hanya untuk kami sendiri tapi yang tanpa sadar yang kami di luar nalar kami ternyata buat bangsa Indonesia semua merayakan ini dan kami sebagai bangsa sebagai rakyat ingin memberi inspirasi untuk bisa mengisi kemerdekaan ini dengan dengan prestasi prestasi yang lain gitu loh maksudnya prestasi-prestasi lewat apalagi kami sebagai pemain bulu tangkis dan semoga bisa memberi inspirasi buat teman-teman yang di luar sana mengisi prestasi-prestasi di bidangnya masing-masing itu aja sih oke Apri thank you Grace Apri terakhir satu lagi Israr pertanyaan penutup jangan panjang panjang ya terima kasih halo pertama selamat buat halo dengar suara saya dengar ya pertama selamat buat Grace dan Apri serta Coach Didi pertanyaan saya adalah bagaimana nanti Coach Didi menjaga mentalnya Apri karena dalam usia masih relatif muda sudah prestasi tinggi itu kan kan pasti kedepannya kan dia bakal jadi andalan ya gimana apa yang nanti akan dilakukan dan apakah keberhasilan di Olimpiade ini bisa jadi kayak semacam rujukan gitu ya untuk melatih untuk meningkatkan mental pemain putri khususnya ganda di Pelatnas karena kan seperti yang Coach bilang kalau masalah teknis itu gak ada masalah sebenarnya cuman masalah mental dan ini juga sudah kayaknya sudah dibicarakan saya sudah nanya ke Grace pada Zoom terakhir pada Februari lalu masalah mental ini gitu aja sih oke lanjut langsung jawab oke ya makasih untuk yang pastinya untuk penjagaan mental APRI saya sudah percaya dengan APRI untuk komitmen motivasi kedepannya dia tidak hanya tidak hanya puas sampai disini jadi masih banyak gelar-gelar yang lain yang masih harus bisa masih bisa dicapai masih ada Olingland masih ada kejuaraan dunia APRI belum masih ada Asian Game dan mungkin bisa nanti 2024 kalau memang Tuhan memberikan jalan APRI bisa mempertahankan gelar mempertahankan medali masingi lagi ya itu langkah luar biasanya tapi ya intinya biarkan APRI melangkah untuk menjadi seorang legend lagi itu kita akan bantu kita akan terus mengait APRI supaya terus berjalan di track yang diharapkan semua masyarakat Indonesia itu aja terima kasih siap terima kasih karena memang waktunya terbatas juga karena Chris dan APRI juga termasuk coach jadi ada acara lagi yang tidak bisa ditunda-tunda dengan demikian acara pertemuan press conference dengan para peraih medali mas olimpiade di Tokyo Chris Yapoli dan Apriani Rahyu saya akhiri sebelum ini mungkin teman-teman boleh videonya dinyalakan untuk foto bersama ayo sebelum ditutup ya tolong dinyalakan ya aku nggak bisa mas diwakilin aja yang bisa aja Pemi Ainur oke oke yang pasti terima kasih ya teman-teman atas dukungannya dengan mengembikian acara ini saya tutup terima kasih kepada Chris Yapoli terima kasih kepada APYANI Rahayu terima kasih kepada coach terima kasih kepada teman-teman media atas kesempatan hari ini memang ada teman-teman media belum dapat tanya tapi mungkin siapa tahu di kesempatan berikutnya kita bisa menggelar acara seperti ini terima kasih mari kita foto bersama terima kasih semuanya terima kasih semuanya selamat sore terima kasih terima kasih sehat buat semuanya terima kasih terima kasih salam sehat terima kasih 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 terima kasih